Hai semuanya, selamat datang di BTS Live Behind the Scene Living from Disaster presented by KPL AF Kauner. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu dengan narasumber yaitu Bapak Nurhadi Santoso dari tim Basarnas Jawa Timur dengan moderator Firman Shah di Tema Prayoga dari GPN 29 KPL AF Kauner. Kita langsung sambut aja Pak Nurhadi. Selamat pagi Pak Nurhadi. Selamat pagi Mas Jokar. Selamat pagi. Pak, jadi setelah ini mungkin beberapa waktu ke depan kita akan banyak berbincang mengenai Basarnas, kemudian tentang kebencanaan, dan juga tentang SAR itu sendiri. Serta nanti bakal ada sharing-sharing pengalaman pribadi dari Pak Hadi. Saya panggil Pak Hadi, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Siap, Pak Hadi. Langsung aja ya Pak ya, kita mulai dari pertanyaan yang simpel-simpel dulu nih Pak. Mungkin dari rekan-rekan pendengar yang ada di rumah yang sedang dengerin podcast ini, ada yang belum tahu Basarnas itu apa dan perannya di negara Indonesia ini apa sih Basarnas? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Sedikit saya menjelaskan tentang Basarnas ya Mas. Sebelumnya, Basarnas ini mempunyai makna dan pentingnya Basarnas untuk Indonesia. Sejarahnya, sedikit menceritakan sejarahnya, Indonesia itu sebagai negara anggota IKAU, atau International Civil Aviation Organisasi, dan juga sebagai anggota IMO, International Maritime Organisasi, mempunyai kewajiban untuk membentuk atau memiliki organisasi dalam bidang search and rescue secara nasional, yang mampu dan siap melakukan tugas operasi SAR di seluruh wilayah Indonesia. Maka dibentuklah Basarnas untuk bergerak di bidang search and rescue. Untuk tugas Basarnas itu mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan atau bahaya kecelakaan, bencana, atau kondisi yang membahayakan manusia itu sendiri. Begitu Mas. Oke, jadi secara singkat mungkin Basarnas ini ya, sebuah badan yang menangani tadi itu usaha penyelamatan tentang kebencanaan di seluruh Indonesia. Karena memang tentuannya secara internasional, sebuah negara harus punya badan tersebut. Nah, langsung aja mungkin kalau misalnya dari suatu bencana sendiri, kalau proses-prosesnya sendiri dalam penyelamatan tersebut itu kira-kira secara singkat seperti apa? Basarnas sendiri itu sebenarnya kalau di bidang bencana, Mas, di bidang bencana itu kan ada pasca bencana, prabencana, dan tanggap darurat. Basarnas itu diterjurunkan pada waktu saat tanggap daruratnya. Seperti itu, ya. Untuk proses-proses penyelamatan di pencarian korban selama di lapangan ya, Mas, ya. Di bencana, itu banyak sekali macam prosesnya, Mas. Contohnya, apabila seperti musibah yang kecil aja ya, orang jatuh di jurang atau sumur. Teknik yang digunakan, ya seperti vertical rescue. Orang hilang di hutan, jungle rescue. Kalau di bencana seperti gempa, gempa atau bangunan runtus yang diakibatkan gempa, kita menggunakan teknik yaitu collapse structure set and rescue, Mas. Seperti itu. Jadi bermacam-macam teknik sesuai dengan lokasi bencana itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah dicontohkan sama Pak Hadi, ya. Berbagai macam contoh-contoh kebencana dan cara-cara atau mungkin metode-metode yang dipakai dalam menyelamatkan dalam kondisi-kondisi tersebut. Jadi memang beda-beda, ya, Pak? Ya, beda. Nah, kalau misal dalam keadaan bencana sendiri, Pak, biasanya itu kita kan banyak sekali di seluruh Indonesia penggalangan-penggalangan dana dari berbagai macam lembaga. Nah, itu paling banyak itu biasanya dibutuhkan bantuan dalam macam apa sih? Biar teman-teman itu pada tahu gitu, butuhnya apa, bisa ngasih apa gitu, Pak. Kita lihat siklus musibahnya dulu, Mas. Bencananya yang bagaimana. Jadi, semisal bangunan runtuh, ya, terutama kita istilahnya membantu itu bunian sementara. Seperti itu. Bahan-bahan untuk bunian sementara di lokasi tersebut. Dan juga bahan-bahan makanan. Nah, itu yang paling dibutuhkan untuk orang-orang yang terdampak dalam bencana tersebut. Gitu, Mas. Nah, mungkin kalau dalam kasus-kasus yang agak sering lain, Pak, kayak misal banjir atau gempa gitu. Ada nggak hal-hal khusus gitu yang dibutuhkan lagi, Pak? Kalau kita, ya, Mas, ya. Kalau kita itu terjunnya pada waktu evakuasi korban, Mas. Nah, bantuan yang paling dibutuhkan korban pada waktu saat di lapangan itu, yaitu mengevakuasi sesegera mungkin ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, bisa memberikan rasa nyaman, Mas. Pada waktu itu, kita tim rescue pada waktu mengevakuasi korban. Istilahnya memberikan rasa nyaman itu seperti memberikan sebuah kepercayaan pada korban bahwa pada saat kita di lokasi, korban itu percaya dan yakin nyawanya bisa terselamatkan seperti itu, Mas. Oke, berarti tadi dalam upaya penyelamatan tadi yang utama akan juga memberi kenyamanan, Pak, merasa. Supaya nanti korban itu dengan hadirnya dari tim Basarnas ini, selama ada di situ berarti merasa aman dan udah tidak terancam bahaya lagi. Iya. Oke, mungkin itu sedikit tentang Basarnas dan tugas-tugasnya, Pak. Kali ini saya mau coba ngulik secara pribadi aja dari Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini kan sekarang sudah menjadi rescuer terampil. Nah, ini maksudnya rescuer terampil itu seperti apa, Pak? Kalau di Basarnas itu ada beberapa jenjang rescuer, Mas. Jadi, yang pertama rescuer pemula, rescuer terampil, rescuer mahir, dan rescuer penyelia. Jadi, secara kepangkatan juga berbeda, Mas. Saya menjadi rescuer terampil karena saya masuk di Basarnas juga sejak tahun 2010, Mas. Ya, hampir 11 tahun. 11 tahun, Pak. Iya, hampir, Mas. Oke, lah dulu itu dari 2010 itu sebenarnya ada motivasi tersendiri nggak, Pak? Kenapa kok panjendengan ini bergabung di Basarnas ini? Kalau motivasi tersendiri, dulu sempat tidak tahu apa itu Basarnas, Mas. Jujur, tidak tahu apa itu Basarnas. Pada tahun 2010, ya, ada sedikit informasi dari luar bahwa instansi ini bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, di situ saya termotivasi untuk membantu sesama, gitu, Mas. Itu motivasi saya dengan berdukas dan juga istilahnya kalau orang Islam beribadah untuk membantu sesama, begitu, Mas. Berarti dari tahu Basarnas ini bergerak di bidang kemanusiaan, panjendengan mulai tertarik. Kemudian nanti ya sekalian dijalani, sekalian beribadah, gitu, nggak, Pak? Oke, Mas. Oke, Masya Allah. Oke, terus selama 11 tahun jadi rescuer, pastinya kan udah banyak banget, nggak, Pak? Kayak pengalaman, pengalaman-pengalaman menyelamatkan atau pertolongan kebencanaan yang sudah panjendengan lakukan. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kilas balik apa aja yang sudah dilakukan, ya, Pak? Iya, Mas. Sedikit menceritakan ya, pengalaman paling menarik itu di tahun 2018. 2018 itu, kalau saya nggak salah ingat, berarti tsunami, Bu, Teng. Ya, Indonesia, mudahnya, bencana itu sepertinya menurut saya sendiri, ya, Mas, ya. Oke. Itu tugas paling banyak pada waktu 2018. Ya, mulai yang pertama saya ditugaskan di Medan, Mas. Di Medan Toba. Oke. Yang pada waktu itu kapal tenggelam, berapa ratus orang sampai sekarang tidak ketemu. Oke. Ya, terus dilanjutkan gempa bumi lombok. Oke, gempa bumi lombok. Ya, di situ, terus juga gempa bumi dan tsunami di Palu. Ya, Lombok dan Palu. Dulu kalau nggak salah dari KPLA juga nurunin tim ke sana, Pak, soalnya. Oh, ya. Oke. Mungkin saya fokus pencarian dari Laila. Ketemu teman-teman yang di Jawa, banyak sekali, Mas, orang-orang Jawa, relawan Jawa ke sana. Oke. Tapi ya, mungkin kita fokus tugas masing-masing. Oke. 2018 itu juga ada, itu musibah penerbangan Lion Air itu. Oh, ya. Lion Air. Lion Air sempat diterjunkan di situ juga. Dan juga yang terakhir, 2018, pada waktu tahun baru atau apa itu, tsunami di Banten. Di Banten. Itu memang 2018, kalau kita coba kilas balik lagi, memang banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Dan Pak Hadi ini berkesempatan atau ikut dalam perisku-risku tersebut nggak, Pak? Ya, itu saya ikut semua. Ikut semua? Ya, lima musibah besar itu ikut semua. Seperti itu. Pada waktu saya ditugaskan di Jakarta, Mas. Masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Kalau sekarang sudah? Sekarang juga di Surabaya. Di Surabaya. Kalau dalam, misal kayak gitu, Pak, ya. Maksudnya, itu kan skala bencanyanya itu nasional, Pak. Iya. Dengan kerja di kantor Jakarta itu dikirimnya ke daerah-daerah tersebut, itu koordinasinya bagaimana, Pak? Ya, itu koordinasi antar pimpinan, Mas. Jadi, pimpinan kita kan semuanya dari angkatan, Mas. Dari TNI. Jadi, untuk koordinasinya mau bergerak ke sana, itu koordinasi antar pimpinan. Kita, istilahnya reskyur ditentut untuk siap mau ditugaskan di mana saja. Oke, luar biasa, Pak. Tadi 2018, lima bencana besar, panjangan ikut dalam reskyur tersebut. Nah, dalam keadaan bencana sendiri kan ada yang namanya juga volunteer, ya, Pak, ya. Mungkin secara keanggotaan mungkin belum menjadi anggota dari Basarnas, tapi ada relawan dari pihak eksternal, gitu, Pak. Iya. Kalau di Basarnas itu ada nggak, Pak, Pak, yang memfasilitasi volunteer-volunteer atau relawan-relawan lepas seperti itu, Pak? Misal saya sendiri nih, saya punya skill dalam hal SAR itu, sudah pernah dapat pelatihan, tapi saya bukan anggota Basarnas. Pengen ikut membantu, gitu. Bisa nggak, Pak? Bisa, Mas. Yang penting secara struktur organisasi pada waktu pencarian, Masnya sendiri mempunyai kemampuan apa, silakan ke posko yang ada, ya. Maka nanti disiupkan. Kalau Masnya punya kualitas apa, maka disiupkan di pencarian, bisa di logistik, bisa di apapun. Nah, untuk pencarian itu kan, istilahnya di Basarnas kan, tidak melulu di pencarian aja, Mas. Kita juga butuh dukungan-dukungan yang lain, seperti dukungan logistik dan komunikasi maupun lain-lain, gitu, Mas. Contohnya juga mungkin kalau dari KPLA, kita kan spesialisasinya di bidang medis. Pastinya perlu, Pak, ya? Iya, perlu, Mas. Enggih, enggih. Nah, kalau dari Panjenengan sendiri kan, sebagai anggota resminya Basarnas gitu, Pernah punya pengalaman kerja dengan yang relawan lepas, kayak gitu nggak, Pak, dari yang Basarnas gitu? Dan reaksi Panjenengan melihat yang, maksudnya, bekerja bersama mereka itu seperti apa, Pak? Apakah akan langsung diterima atau gimana, gitu? Saya belum pernah juga soalnya. Ya, Basarnas sangat membutuhkan relawan, Mas. Karena jumlah kita pun juga terbatas. Seperti itu, kita sangat butuh relawan itu. Seperti itu. Jadi, tiap kali ada musibah bencana, ya, kita data relawannya ada berapa, Mas. Nah, mungkin kita bisa minta bantuan mereka untuk membantu pada waktu evakuasi. Seperti itu. Oke, dan itu tadi ya, mungkin cerita singkat-singkat tentang kelas balik juga, 2018. Kemudian juga tentang gimana sih kalau teman-teman dari mungkin yang punya skill di bidang SAR, entah itu medis tadi atau mungkin di search and rescuenya, bisa langsung juga datang ke lokasi, langsung menghubungi dari pihak Basarnasnya, Pak. Ya, khususnya di Pusko, Mas. Di Pusko, Pak. Nah, kalau misal kita coba mengingat-ingat, Pak, dari 2021 ini kan kita juga sudah pernah mengalami berbagai macam bencana. Kalau misal kita, kalau boleh saya ingat-ingat, kemarin kita juga, paling dekat mungkin, itu di Jombang, banjir Jombang. Iya, Pak? Iya. Benar, Pak. Banjir Jombang, terus ada beberapa kota lagi di Jawa Timur juga yang terkena banjir. Itu juga dari Basarnas pastinya juga turunat. Kalau dari Panjir Jombang sendiri, Pak Hadi sendiri sebagai seorang rescuer, Pak, tanggapan atau perasaannya Bapak mendengar kabar-kabar seperti itu, itu bagaimana, Pak? Ada waktu terjadi informasi. Nah, ya kan. Enggih, kan Indonesia akhir-akhir ini juga mulai banyak lagi bencana, gitu. Panjir Jombang, reaksinya bagaimana? Ya, reaksinya ya, kita harus siap kapanpun apabila pimpinan menugaskan kita di tempat itu, ya kita harus siap. Jadi ya, kita setelahnya siap 24 jam untuk musibah dan bencana itu, Mas. Karena bencana, kita tidak tahu kapan datangnya seperti itu. Iya, pastinya juga tiba-tiba ya, kayak apa ya. Saya dulu, saya kesalah kemarin juga yang, mungkin paling baru kemarin itu yang gempa malang, Pak. Iya. Gempa malang itu, kalau di daerah dekat gempanya, kalau nggak salah saya juga lihat berita itu, banyak rumah-rumah yang runtuh juga dan lain-lain. Saya bahkan yang posisi saat itu sedang dituban, Pak, itu juga kerasa, getarannya itu kerasa, gitu. Nggak kebayang dari panjenengan yang sudah sering mengalami tersebut berarti ya memang harus dituntut untuk siap-siap-siap gitu, Pak. Nah, dari sekian banyak pengalaman panjenengan riskiw ini dalam SAR ini, Pak, ada mungkin satu atau dua pengalaman yang paling menarik, paling berkesan dalam hati panjenengan, Pak. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pendengar. Kalau pengalaman yang paling menarik, Pak, ada dua bencana, dua musibah juga. Yang pertama, musibah itu pesawat terbang, Lion Air, dan juga gempa bumi dan tsunami di Palu. Itu yang pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan. Kenapa kok Lion Air sama Palu itu, Pak? Ada alasan khususnya, Pak? Kenapa kok itu? Mungkin ada pengalaman emosional tersendiri atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang Lion Air ya, Mas ya, itu sebenarnya kurang lebih saya melakukan penyelaman, pencarian korban di bawah air, kurang lebih 14 kali saya melakukan penyelaman. Dengan kedalaman pada waktu itu, 33. 14 kali, Pak? Ya, selama kurang lebih dua minggu lah, Mas. Dua minggu itu berarti sehari sekali. Sehari sekali? Iya. Kedalaman 30 meter lebih itu, Pak? Ya, 33. Yang sangat tidak terlupakan itu, istilahnya kita punya pikiran, melihat kondisi di bawah air itu, Mas. Kondisi langsung, kondisi pesawat itu di bawah air. Hancur berkeping-keping ini, itu yang tidak bisa saya lupakan. Berarti dalam penyelamatan tersebut juga, Panjenengan juga ikut mengevokuasi jenazah-jenazah jasad-jasad dari korban dan lain-lain, itu Panjenengan langsung mengalami. Iya, itu mengalami langsung. Saya juga kalau ngebayangin, merinding, Pak. Kalau, ya, namanya menyelam 30 meter. Luar biasa, Pak. Memang luar biasa, ya, dari rekan-rekan Basarnas ini. Kemudian tadi, Pak, yang Palu. Nah, kenapa kok Palu ini, Pak? Palu ini, istilahnya kan musibah gempa, disertai juga dengan tsunami. Seperti itu. Pengalaman saya, ini pengalaman yang paling menarik di bidang gempa. Pencarian di reruntuhan, Mas. Di reruntuhan. Kami juga sempat, saya sendiri ditegaskan di runtuhnya Hotel Mergir, Mas. Yang kurang lebih, kurang lebih 200 meter langsung tepi pantai. Jadi, kurang lebih saya di sini 13 hari. Dan juga pada waktu mau mengevakuasi korban, di dalam, saya juga kena gempa susulan juga. Kurang lebih 5,2 pada waktu itu. Sempat, itu pengalaman yang tidak terlupakan, Mas. Dan juga banyak sekali jenazah. Di samping-sampingnya itu antara pantai itu, banyak sekali lah yang tim kita evakuasi sebelum kita menuju ke Mergir. Berarti tadi kondisinya memang masih dalam keadaan. Mungkin belum stabil ya, Pak. Jadi, Panjenengan di sana, sedang rescue di reruntuhan. Mungkin juga identifikasi dan lain-lain. Kemudian ada gempa susulan dan Panjenengan ikut merasakan? Merasakan. Gempa susulan. Ya, 5 orang itu, 5 orang ya, Mas. Emang dibagi. Tidak semua orang masuk ke dalam. Banyak tim-tim yang dibagi untuk mengawasi gedung itu. Karena gedung itu terdiri dari 5 lantai yang runtuh hanya 1 lantai, Mas. Jadi, lantai 2 sama lantai dasar itu berhimpit, Mas. Amplis gini, Pak, ya? Ya, berhimpit, ya. Istilahnya pilar-pilarnya patah. Oh. Ya, jadi berhimpit, ya. Terus, lantai yang keatasnya lagi masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Jadi, semua korban itu berada di lantai dasar. Berada di lantai dasar, seluruhnya pegawai. Pasti kalau misal ada di sana juga gimana, Pak? Saya juga susah membayangkan. Memang. Oke, tapi dari penyelaman Panjeningan tadi, ya, Pak, dari yang Lion Air, Panjeningan menyelam selama 14 hari berturut-turut setiap hari ke dalam 30 meter guna evakuasi tadi dari bangga pesawat dan evakuasi jenazah 14 hari itu. Itu, dan 30 meter tuh, kalau untuk air tekanannya juga udah lumayan tinggi, ya, Pak, ya? Ya. Udah sangat itu. Nah, pastinya kalau dalam, apa ya, kalau istilahnya kan pekerjaan ini sebagai rescuer ini kan nggak aman, ya, Pak. Maksudnya ada, selalu ada resikonya. Kayak tadi Panjeningan juga waktu di Palu mengalami gempa susulan dan beresiko juga jadi korban susulan bahkan. Dan alhamdulillah Panjeningan selamat kan ini, Pak. Iya. Nah, apa sih ketakutan Panjeningan yang paling besar saat bertugas? Ya, kalau dibilang takut, ya, takut, Pak. Kalau, ya, was-was juga sih pada waktu kita di tempat bencana. Karena kita juga tidak tahu bencana itu datangnya kapan. Seperti itu. Resiko-resiko terbesar, ya, nyawa kita, Mas, sebagai taruhannya. Tapi kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut, Mas, dengan seiringnya kita selalu berlatih. Sesuai dengan prosedur, maka itu dapat mengurangi-mengurangi resiko yang mengancam kita. Dalam tugas kayak gini tadi, Panjeningan juga bahkan bilang, ini taruhannya nyawa. Sumber keberanian terbesar dari Panjeningan dalam menjalankan tugas itu apa, Pak? Sumber keberanian terbesar, ya, itu istilahnya seperti ini, Mas. Kita menolong orang, kita menolong sesama. Nah, insya Allah, kita juga akan ditolong di kemudian hari. Oke, Pak, berarti kalau istilahnya, kalau saya boleh umpamakan, berarti ya, apa yang kita beri ke orang lain, nanti berharap ketika kita dalam kondisi yang sama, akan ada orang lain juga yang ikut membantu kita. Nah, kalau dalam tugas SAR ini pastinya kan juga bukan tugasnya ringan, Pak. Ini menyiksa fisik, menyiksa mental, dan pastinya capek banget, kan, Pak? Nah, ada nggak sih, Pak, kayak tips atau motivasi cara-cara Panjeningan itu bisa tetap fit dan secara mental itu tetap sigap, gitu, Pak, dalam menjalankan tugas? Ya, sebelum adanya bencana, Mas, kalau kita setenpe aja di kantor, ya, kita latihan, latihan, dan latihan, gitu aja, Mas. Jadi, kita ulang lagi pengalaman teman-teman pada waktu musibah. Kan, kita dikirimkan tidak di satu tempat, mungkin ada yang di sini, di tempat A, di tempat B, ya, itu kita sharing pengalaman, Mas. Dan kita terapkan di kantor, ya, itu bisa menjadikan, istilahnya, kita tidak terlalu capek. Maksudnya, di sini tidak terlalu capek pada waktu ada bencana lagi seperti itu, kita sudah tahu glu-glunya yang harus kita lakukan. Nah, jadi tahap-tahapannya sudah ada untuk mengurangi rasa capek kita. Nah, kalau musibah, istilahnya kita tidak pernah berlatih, datang musibah itu, mungkin kita tidak tahu tahap-tahapannya, kita lebih capek di situ, Mas. Gitu. Dan juga untuk mengatasi itu pada waktu di tempat musibah, ya, istilahnya, ini kalau musibah banyak relawan-relawan juga, Mas, yang membantu. Nah, mungkin kalau musibah besar, mungkin ya, kita ajang reuni, Mas, istilahnya, dengan relawan-relawan itu. Jadi kita kumpul lagi, ya, kita kumpulnya dengan relawan itu, ya, di tempat musibah itu. Jarang sekali kita kumpul dengan relawan-relawan yang jauh, di tempat ngopi, di kafe, bah, jarang sekali. Mungkin ya, reuninya di tempat-tempat musibah itu, seperti itu, seperti itu. Itu yang bikin semangat pada waktu kita berdugas, gitu, Mas. Kumpul-kumpul lagi, cana tawa, gitu, Mas. Berarti tadi, supaya tetap fit, ya, Pan Jendengan, dan rekan-rekan dari rescuer-rescuer lainnya, sangat rutin dalam berlatih, supaya nanti juga selalu badannya siap, semuanya siap. Dan juga kalau misal di site bencana sendiri, sebagai penyemangat motivasi, ya, ketemu dengan rekan-rekan rescuer dari daerah-daerah, jauh-jauh, gitu, kan, istilahnya mungkin temukangen, gitu, Pak, tadi, ya, reunian, gitu. Ngopi-ngopi, ya, misalnya, di sana, gitu, 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 ya. Baru bisa dipertemukan di bencana, luar biasa, gitu. Nah, oke, Pak, ini mungkin pertanyaannya tentang itu, Pak. Kan, ya, baru-baru ini yang tadi juga saya udah mention, ya, Pak, ya, yang udah saya sebutkan itu ada banjir di Jombang, kemudian juga yang baru mungkin, kalau nggak salah, waktu itu apa, ya, Pak, yang di Palu itu, apa, Pak, gempa, atau? Di Mamuju, itu. Oh, Mamuju, ya, Mamuju. Itu gempa juga, ya? Gempa, Mamuju. Nah, saat ini kan kita sedang juga mengalami bencana dunia, pandemi COVID-19, ya, Pak? Iya. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, Pak, pelaksanaan search and rescue sendiri ini, kondisi pandemi ini, apakah ada perbedaan dari sebelum pandemi? Ada perbedaan, Mas. Ada perbedaan. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak, perbedaan. Ya, pada waktu penyelamatan selama pandemi, ya, kita tetap sesuai dengan prokes yang sudah menjadi anjuran dari pemerintah dan juga pimpinan kita, Mas. Untuk perbedaannya sebelumnya, kalau sebelum pandemi, ya, Mas, ya, sebelum pandemi, kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga relawan, Mas. Ya, tapi kalau sesudah pandemi, ya, ada perbedaan jarak, Mas. Maksudnya, karena prokes itu ditambah dengan prokes yang lebih ketat. Karena kita juga tidak mau, Mas, setelah berdugas, kita membawa ke keluarga kita. Seperti itu, Mas. Itu yang harus kita jaga. Ya, seperti itu. Perbedaan sebelum dan sesudah. Kalau dari itu, Pak, kan tadi ada jumlah relawan yang diturunkan atau mungkin juga relawan-relawan yang ingin ikut membantu, apakah mungkin dengan adanya pandemi ini minat turun langsung di kebencanaan ini dalam usaha penyelamatan ini berkurang, Pak? Maksudnya, mungkin gara-gara takut COVID, jadinya relawan-relawan ini ada yang memilih untuk tidak turun, gitu. Gimana, Pak? Tidak ada, Mas. Secara pengalaman saya tidak ada. Berarti secara antusiasme tetap tinggi, Pak? Tetap, tetap tinggi. Seperti pengalaman saya di Longsor Nanjuk, Mas. Nanjuk, oh, oke. Oh, Longsor Nanjuk itu. Di situ banyak sekali. Hampir ratusan relawan, hampir ribuan mungkin, Mas, yang datang di situ. Yang penting, dari tim Basana bisa membagi, mensubkan untuk kemampuan mereka. Sebenarnya, Mas. Baik, berarti tadi, Pak, keadaan pandemi ini bukan menjadi halangan buat teman-teman atau mungkin yang lain juga pengen turun. Tetap, antusiasmenya tetap tinggi, Pak, ya? Tetap tinggi. Oke, ya sudah lumayan banyak ya, Pak, yang kita cerita-cerita. Mungkin ini sudah sampai di penghujung dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak. Mungkin ada pesan atau mungkin harapan untuk seluruh pendengar, masyarakat Indonesia, tentang kebencanaan, atau mungkin pesan panjelengan supaya masyarakat ini lebih peka, lebih apa ya, mungkin melek lagi mengenai kerelawanan ini, Pak. Untuk masyarakat, ya, Mas. Oke. Musibah-musibah yang terjadi, itu sering terjadi karena hal-hal yang sepilih, Mas. Yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti tidak menghiraukan peraturan yang ada. Nah, contoh, ya, contoh kecilnya ya, Mas. Ya, sudah ada peraturan dilarang mandi di laut. Nah, seperti itu. Tapi kan masyarakat paling sering, ah, ah, itu hanya ombak kecil saja. Ah, hanya. Seperti itu. Nah, itu menyebelekan, Mas. Istilahnya menyebelekan dari hal itu. Akibatnya, ah, terseret ombaklah, hilanglah. Nah, itulah hal-hal yang bisa mengancam dirinya sendiri. Saya berharap dimanapun kita berada, Mas, ya, patulia peraturan yang ada dan juga kultur yang ada. semisalnya di tempat wisata sempatkan membaca peraturan yang ada, Mas. Ya. Kalau kita peduli terhadap alam, insya Allah alam akan menjaga kita, Mas. Itu saja. Oke, oke. Berarti teman-teman didengarkan tadi nasihat dari Pak Hadi. Kalau misal dimanapun kapanpun tolong diikuti peraturan jangan bertindak semena-mena karena dengan bertindak semena-mena itu kalian juga bakal bisa jadi membayakan diri sendiri. Diri. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hadi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah mau diundang di acara KPL-A ini di BTS Live. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, enggak, Pak? Tentang hal-hal lain mungkin. Pengalamannya luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Mungkin bisa pamit dulu ke teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di at KPL-A1989 dan juga subscribe channel YouTube KPL-A FKUNER. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.